Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara mengatasi geger pada dudukan lampu utama dan susunan kabel dalam rumah lampu utama R.E. King Caranya, atas ini ada karet dua, ini biasanya sudah oblak longgar seperti ini ya ini sudah gampang sekali keluar masuknya dan oblak ini juga menyebabkan lampu utama kita geger kita beri slot tip atau isolasi di sini seperti ini bisa dua atau lima putaran secukupnya potong ujung yang berlebih akhirnya bisa presisi kembali tidak ada goyangnya dan karet ini nanti akan lebih sedikit mengembang sewaktu kita pasang di angka tiga atas ini nanti akan tambah presisi kita pasang ya untuk pengunci bagian bawah ini ini penguncinya ya kita akali dengan menggunakan karet bekas ban dalam kendaraan kita seperti ini lebih kurang yang kita butuhkan ukurannya 4 cm x 2 cm setengah ini kita tempelkan di sini seperti ini kita pasang ini sudah kita kunci dan kokoh kuat terpasang insya Allah ini nanti tidak akan lagi menimbulkan geger selanjutnya susunan kabel dalam rumah lampu utama kita kabel bodi masuk dari bawah seperti ini ya ini sudah kita bagi dua kita sesuaikan dengan jalur nanti lawan atau pasangannya dari lubang yang di atas ini disini di batok lampu kita ini ada lubang dua ya seperti ini disini satu disini satu ini adalah tempat tiret pengunci kabel seperti ini asal semua sudah terhubung dengan pasangannya tidak tersusun pun tidak masalah ini hanya saran dari kita sebaiknya dalam menyusun kabel dengan soket-soket yang menghadap atau mengarah ke atas saat kita kehujanan atau saat kita mencuci kendaraan soket-soket ini terhindar dari percikan air apalagi sekarang kita mencuci pakai steam ya tekanan airnya kuat ini khusus untuk kabel bodi utama yang selanjutnya kita bagi dua ke arah kanan saya dan kiri ini pada lubang yang di atas ini tempat masuknya kabel dari speedometer kabel switch rem kabel send sebelah kiri saya ini dan kabel dari stop engine dari atas ini ya masuknya kabel holder kiri kita lampu send dan kabel dari kontak yang selanjutnya kita susun ini sudah terhubung semua jadi bentuk susunannya menyilang seperti ini dari lubang atas berpasangan dengan yang disini dan dari lubang sebelah kanan saya ini berpasangan dengan soket-soket yang merupakan pasangannya yang sudah kita bagi dua seperti ini semua sudah tersusun dengan sempurna jadi posisi tengahnya ini lapang sehingga memudahkan kita untuk memasang lampu utama ini untuk membongkar membuka lampu utama ini disini ada pengaitnya ya supaya tidak kesulitan disini kita tekan dengan dua jempol kita seperti ini kemudian baru kita keluarkan kadang karena kesulitan sering membuat pengunci dari lampu utama ini patah yang disini kita pasang ya Alhamdulillah semua bisa rapi dan hasilnya kokoh Insya Allah tidak akan ada geger di area rumah lampu utama kita ini semoga bisa menjadi masukan sekuat-kuatnya kita pasti pernah mengeluarkan air mata setegar apapun kita pasti punya rasa lelah selagi sabar menjadi pilihan teruskanlah dan yakinlah bahwa tiap usaha akan ada hasilnya dan tiap doa akan ada jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati